Pengen bikin sendaran yang pendek, tapi bisa suaranya kenceng, teman-teman. Nih, saya sepil ya. Bagiku seberapa bagus pitanya, kalau bambu yang dipakai nggak bagus, suaranya nggak bakalan maksimal. Tapi kalau bambunya udah bagus, mau pakai pita apapun, suaranya pasti keluar maksimal. Jadi, pilihlah bambu yang udah tua dan kering, biar hasilnya makin cakep. Cara aku ngeraut itu sama seperti bikin rangka sayap gapangan. Bagian tengah dibikin agak tebal dan kaku, lalu semakin ke ujung, diraut semakin mengecil. Tentunya aku ngeraut di sini nggak lentur ya, udah pasti rada kaku. Biar suara sendaran atau guangannya jadi kenceng dan powerful. Sekarang tinggal bikin pitanya. Di sini pakai pita kado cap yang ini ya, harusnya sih bebas ya. Lagian pita kado rata-rata juga sama aja semuanya. Habis itu diisolasi bening di kedua sisinya, atas bawah itu isi isolasi juga, teman-teman. Dan satu lagi, pemotongan pita juga sedikit ngaruh ya, teman-teman. Mau suaranya tebal atau cempreng, itu bebas. Yang penting kalau bisa usahakan motong pitanya lurus, nggak bengkok-bengkok, ataupun kecil sebelah. Selamat mencoba, semoga berhasil matur suksime.